Terima kasih. Karena Talita sudah pasti menang. Dan kita akan dipisahkan lagi. Aku tidak mau hal itu terjadi, Chelsea. Jadi lebih baik kita pergi. Ayo, tunggu. Sepertinya ada satu hal yang ingin dihindari oleh anakmu, Hanen. Dan kalau sampai itu berhubungan dengan pertandingan besok. Itu sama saja dengan dia menentang saya. Oke, Tom-Tom akan ajarin Chelsea. Tapi kamu, Chelsea, harus dengar apa kata Tom-Tom dengan baik. Karena apa? Karena kamu cuma punya satu kesempatan untuk ngalahin Putri Talita. Dan Tom-Tom akan kasih kamu kuda terbaik di kerajaan. Bro, pangeran, aduh, kamu nggak mau dihukum. Pangeran, pangeran, kamu nggak mau dihukum. Jangan, jangan. Tom-Tom, tenang, Tom. Kenapa kalian tiba-tiba ada di sini? Kami datang di sini untuk menjemput pangeran. Dan kami harap pangeran ikut bersama kami ke istana. Dan jangan kabur lagi. Apa? Kabur. Siapa yang kabur, Pak? Saya ke sini cuma mau ketemu sama Chelsea. Tapi pangeran, menurut informasi, pangeran kabur bersama Tom-Tom. Berarti informasi yang kalian dapatkan itu salah. Saya sama Tom-Tom tidak kabur. Saya ke sini mau ketemu sama Chelsea dan mau mengajak dia ke istana. Kalau nggak percaya, tanya Tom-Tom. Iya, iya, bener banget. Bener banget. Sekarang lepasin Chelsea. Dan biarkan kami pergi. Ayo, lepasin. Atau saya laporkan tindakan kalian ke Raja bulan. Terima kasih. Yuk. Bye, pengawal. Taraaa. Inilah kuda tertua di Kerajaan Sembara. Namanya Black Starium. Wow. Kes informasi ya. Kuda ini tertua dan terkuat di Kerajaan Sembara. Tapi kuda ini sulit untuk digangin sama siapapun. Apalagi sama orang asing. Karena yang bisa nunggangin kuda ini cuma Raja Pula sama Mendiang Ratu Ajong. Jadi kamu harus hati-hati ya. Gimana Chelsea? Sudah siap latihan? Wah, heran ya bener aja. Masa aku disuruh naik kuda kayak beginian. Yang ada belum-belum aku naik. Udah ditendang sama kudanya. Kita pingsan nanti. Kamu tenang aja. Makanya kan sekarang latihan dulu. Aku yakin kok besok pasti kamu bisa. Yakin? Halo, kuda. Hai. Aku Chelsea. Aku ini orang baik. Kamu nanti pas aku naik di bumbu ngabung. Jangan namuk ya. Oke? Pengirat. Dia diam aja. Sepertinya iya Chelsea. Kamu udah bisa naikin tuh. Itu kan baru diulus-ulus doang. Nanti kalau misalnya aku naik terus dia ngamuk gimana? Chelsea. Kalau udah tenang, dia gak akan ngamuk lagi. Yuk. Aku bantu naik. Oke. Terima kasih. Bukan. Sini. Belan-belan. Oke. Belan-belan. Berdoa. Ah. Pengirat. 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 Aku takut. Wow, Chelsea. Kamu harus tahu ya. Selama ini tuh gak ada yang bisa nenangin Black Stallion ini. Kecuali Raja Ablah tuh menyerah tuh ajeng. Berarti aku beruntung ya, Tom? Iya. Apa mungkin kamu punya keturunan pendungan kuda? Tapi ya Chelsea asal kamu tahu ya. Kalau Tom-Tom gak kenal kamu, mungkin Tom-Tom bikin kamu tuh anggota keluarga kerajaan. Raja Abdullah itu dikenal sebagai penjina kuda. Dan Raja Abdullah itu juga dikenal sebagai pengendara kuda yang sangat handal, yang nomor satu di sambaran. Raja Abdullah itu meminta kalian untuk berkompetisi. Karena apa? Raja Abdullah itu kan suka banget sama nunggang kuda. Tapi gak mungkin juga ya kamu anggota keluarga kerajaan. Secara putih kartu ini juga buka. Enggak. Itu lebih gak mungkin lagi. Karena kan aku ini punya orang tua. Aku punya bapak sama ibu. Bapak sama ibu? Ya ampun. Aduh, ini terus dimana ini? Chelsea udah pergi duluan ini. Dewa ini mah nungguneng kene. Apa mah lu ngosak ini? Aduh, ah! Lu jangan nanya-nanya sama gue lah. Kalau lagi panik begini, gue pui yang otak gue beku. Ah! Ah! Siapa nih? Halo. Halo, Ko. Ini Chelsea nih. Chelsea? Hah? Eh, lu dimana sih? Eh, orang tua lu khawatir nih sama lu. Ya, sorry-sorry. Tadi buru-buru banget. Makanya gak sempet ngomong sama kalian. Iya, gue tau. Lu udah saking cintanya kan sama si Arman? Sampai-sampai lu mau gitu aja dibawa pergi sama dia. Tanpa ngasih tau kita. Siapa yang kabur sih? Orang gue gak kabur. Ini gue lagi di istana. Hah? Eh, pangeran lagi nyenalin gue sama kuda yang bakalan besok gue pake. Ya, supaya lebih terbiasa dan besok gue bisa menghadapi Talita. Hah? Jadi? Jadi lo gak pergi? Lo tetap ikut pertandingan ya? Ya. Nah, seperti apa kata lo. Itu baru ngapain cewek gue. Bagaimana? Apakah Arman sudah ditemukan? Ada apa, Yang Mulia? Arman, kamu? Yang Mulia dapet kabar dari mana kalau saya kabur? Saya ada di sini, Yang Mulia. Iya, Bang. Arman cuma keluar cari udara segar. Iya, jadi itu artinya Arman tidak perlu dicari lagi, Yang Mulia. Baiklah, kalau begitu. Mungkin ini cuma salah paham. Selamat malam. Akhirnya kita sampai jumpa di negeri Sambal. Iya, dan gue udah gak sabar pengen lihat pertandingan pacuan kuda. Pasti seru banget. Dan Skygup lucu, karena kita bakal ingin lihat situasi di seret-seret kuda. Oh iya, semua anak-anak di Indonesia harus tahu. Biar perintah lo terlihat di si Chelsea. Mampu gratis. Iya, betul banget. Papu, lo ngapain di sini? Eh, harusnya gue nanya sama lo. Lo ngapain di sini? Kita berdua mau lihat pertandingan pacuan kuda antara putri Tarlisa dan si Chelsea. Oh, sama-sama kita, kita juga mau nonton. Eh, do, nanti bikin anu ya, surah-surah gitu. Semangatin anak saya, biar gimana gitu lo, biar semangat ya. Semangatin Chelsea. Aduh, kayaknya gak mungkin deh, bu. Paling juga kita ketawain si Chelsea. Ketawain ini di seret-seret sama kuda. Sekat-katainya mulut gue. Eh, sampai naik, jangan kebele. Semangat ngomel-ngomel kayak ngonokwi. Sini, kalau berani. Eh, 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 eh. Ma, pa, pa, jangan, jangan. Udah, udah, udah biarin, biarin, biarin. Udah, udah biarin aja, gak usah dianggap. Biarin anjing menggonggong, orang ganteng dan cantik tetap maju ke depan. Ayo, pa, ma. Ayo, ayo. Biar aja mereka. Oh, lapi, kerti. Wow. Selamat siang dan selamat datang di pertandingan pacuan kuda, Kerajaan Sombara. Dan inilah juara bertahan kita, Putri Talita. Putri kami di sini, Putri. Pak, Pak. Jangan lihat-lihat kok. Putri Talita itu jago banget ya. Tuh, Jangan yakin nih. Kau Chelsea gak bakal bisa menang. Iya, Yon. Gue juga kagak yakin Chelsea bisa menang kalau begini. Eh, Pak, udah tau jangan aku takutin. Enggak ke sepak kuda aja, udah untung. Ya, lo kenapa jadi ngomongin ke sepak kuda, anak gue. Hah? Ya, elapa, ma. Udah. Gue sempat takut gitu. Mendingan kita semua sama-sama berdoa supaya Chelsea bisa menang. Udah, dah. Udah, bang. Nyot bareng, 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 bareng. Dan sebagai kesainya, seorang gantus dari negeri Indonesia, Chelsea. Chelsea! Calon Pajargoa, Chelsea! Chelsea! Ayo, Chelsea! Mesti bocaya kok orang metu-metu tuh. Chelsea! Mani lu! Kepada saudari Chelsea, diharapkan segera memasuki area. Chelsea! 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 Ya? Chelsea, kamu tuh gak bisa pergi gitu aja. Lagian juga kan udah Tom-Tom ajarin. Tapi aku takut gak bisa. Kalau nanti tiba-tiba pas deg-degan terus aku jadi gak bisa gimana? Ya udah. Sekarang gini aja. Kamu gak usah mikirin menang atau kalahnya. Yang penting sekarang kamu tuh tampil. Oke? Dan ingat apa kata Tom-Tom? Kalau kamu mau belok ke kiri, kamu tarik tali ke kiri. Dan kalau kamu mau berhenti, tarik tali ke belakang. Dan ingat. Kalau kamu mau jalan, hentakin kaki dua-duanya. Oke? Gerti? Iya ya. Menang atau kalah, itu urusan belakangan. Yang penting aku udah ngelakuin sebisa mungkin. Yaudah. Sekarang kamu udah siap? Siap. Mai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Siap. Let's go. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tessie! Tessie! Tchau! Tessie! 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 Aduh! Ya elah! Bidang dari gua bonok-bonok dah! Gua jagain setengah mati! Alhamdulillah. 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 Aduh, ya ampun. Ayo, Jesse! Ayo! Jesse! Ya, Mulia. Saya izin ke kamar mandi dulu. Ada apa yang Mulia panggil saya? Saya mau. Kamu pastikan Chelsea tidak bisa menyelesaikan pertandingan ini. Kalau perlu, kamu singkirkan dia. Buat seperti kecelakaan sehingga tidak ada yang curiga. Ngerti? Baik, ya ampun. Maaf, Chelsea. Tapi satu-satunya calon Ratu Kerajaan Sembara hanya Talitha. Bukankah. Cinta, cinta, cinta. Cukup lama, aku telah mencari. Cukup lama, aku juga menanti. Cinta, cinta, cinta. Cinta, cinta. Antara cinta anak kita, kita. Oh, kita, kita, kita. Antara kita anak cinta, cinta. Aku dan Raja. Baiklah. Di tangan kalian sekarang, ada sebuah peta. Satu lagi keuntungan aku. Aku kenal Medanesi. Ini bukan Indonesia. Ini Samba Raja. Peta itulah yang akan menunjukkan jalan yang harus kalian lewati. Dan juga jalan yang akan menonton kalian kembali lagi ke sini. Dan siapa yang tiba lebih dahulu ke sini, dialah pemenangnya. Dan di kuda kalian telah terpasang GPS. Jadi itu artinya, tidak ada seorang pun di antara kalian berdua yang mengambil jalan pintas. Dan apabila ketahuan, maka akan langsung didiskualifikasi. Baiklah, dengan resmi perlombaan ini, dimulai. Dua, tiga. Black, come on. Ayo, Cel, ayo. Cekak! Anak gue nyokapnya, kan? Anak gue nyokapnya, kan? Hei kok, mau ke mana lu? Entah, enggak, enggak, kemana-mana pak. Oh mau ke toilet pak, aduh sakit buat. Toilet urusan apaan toilet? Tidak ada kata terlambat untuk tersesor jauh sih. Harusnya kan ada tanda di sebelah sini. Kok nggak ada tanda juga ya? Kalau memang nggak ada tanda, menurut peta sih jalan terus. Berarti aku lurus aja. Sini! Ih, apa-apaan sih? Gue mau ngomong sama lo. Ya kalau ngomong-ngomongnya sopan dong. Yang menarik-tarik aja. Lo pikir gue layang-layang. Hah? Sorry, gue buru-buru. Gue mau nanya sama lo. Lo kenal sama orang ini? Oh, lo betul ya. Tenang aja dong. Nggak usah takut gitu dong. Santai, relax. Gue udah sedikit-sedikit tahu kok sebenarnya. Dan sekarang gue mau tanya sama lo. Apa feeling gue benar orang ini ada hubungannya dengan nyokapnya Arman? Ya emang ngediem aja. Gue kepesin lo. Nah gitu dong. Itu namanya kooperatif. Sekarang gue tanya sama lo. Kira-kira apa yang direncanain sama nyokapnya Arman? Kalau yang Tom-Tom tahu sih ko ya. Dia itu emang pesuruhnya yang mulia cantik. Tapi buat suruh yang ngeri-ngeri gitu ko. Hah? Terus? Aduh, poh. Berarti kalo ada dia disini, Chelsea nggak aman. Mau macem-macem sama Chelsea. Urusan dulu sama gue. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Mau kemana kamu Arman? Saya mau berdua ya mungkin ya. Ada apa Falco? Ini soal Chelsea. Dia dalam bahaya. Bahaya. Chelsea kenapa Falco? Apa dia jatuh lagi? Gak-gak. Gugan itu. Anak buah nyokap lo ada disini. Dan itu artinya kemanapun Chelsea pergi itu akan jadi masalah buat dia. Jadi gua minta. Kita berdua kerja sama. Lindungin Chelsea. Tapi apa kamu yakin Falco? Ini negeri Sambara. Ibu saya gak mungkin lakukan hal yang tidak-tidak di depan raja. Ya gua tau masalah itu. Cuman lo juga harus tau. Nyokap lo itu gak setuju sama sekali antara lo sama Chelsea. Dan dia akan ngelakuin segala cara. Untuk ngejauhin lo sama Chelsea. Jujur ya Man? Sebenernya gua seneng banget. Lo gak disetujuin sama Chelsea. Itu artinya... Gua punya chance lebih besar untuk deketin Chelsea. Tapi gua gak akan pernah ngebiarin. Ada orang yang mau nyakitin dia. Siapapun itu. Gerti? Kalau gitu sekarang kita harus mas Upon. Itu dong. Chelsea udah ngelakuin segalanya untuk ketemu sama lo. Setidak lo juga ngelakuin hal yang sama lah. Ini kok kayaknya salah jalan ya? Kenapa jalanannya kayak begini? Kayaknya nggak ada di peta? Masya Allah! Ulan! 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 Ulan, bo Dira. Ulan! 5-5 lagi. Ah, saya jalan di Jaksim. Makanya, lihat petunjuk dong. Ya! Ayo, Rosie. Aku nggak sangka semudah ini mengalahkan kamu. Sekarang kamu udah tersendirikan armat. Siapa yang lebih pantas mendampingi kamu? Ah! 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 Terima kasih. Tidak apa. Black Stallion dimana lagi? Black! Black Stallion! Black Stallion kamu dimana? Udah gak kuat lagi. Aku juga gak tau gimana caranya balik lagi. Black Stallion! Kamu datang. Ayo Chelsea. Jangan nyerah. Ayo bangun Chelsea. Kamu ini punya darah kerajaan. Tapi naik kuda saja masih gugur. Ini-analyan. Tidak tersesekat. Tidak tersesekat. Tidak tersesekat. Tidak terseskati. Alhamdulillah Black Stallion ternyata benar-benar kembali aku harus bisa aku harus bisa berjuang lagi mau hampel? harusnya gue nanya sama lo lo mau ngapain disini? emangnya lo tau apa yang mau gue lakuin disini? yang jelas apapun yang mau lo lakuin bukan hal yang baik yang gue kesini mau berikan lo gue mau panggil polisi tangkap lo polisi? lo pikir ini negara lo? lo tuh cuma anak ingusan lo cuma turis disini lo pengen hentiin tugas gue? iya? mendingan lo pulang deh ke Indonesia lo belajar buat besok ujian itu tugasan anak kesemah seperti lo jangan sombong dulu bang gak pernah denger ya istilah di sekolah ada istilah kecil-kecil sampai rawit jangan ngeremehin gini-gini gue punya senjata rahasia iya 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 lu udah bikin gue habis kesabaran sekarang lu tunjukin mana senjata rahasia lo iya ayo tunjukin mana senjata rahasia lo mana itu tuh itu senjata rahasia gue tuh gue bisa buang sama gue lo ha kan gue udah bilang sama lo gue punya seter Asia kita mau tahu rahasia orang sih lo rasain thanks cuy Black pokoknya sekarang kita berjuang bersama oke selamat tidur Pak Tua ya mohon maaf ya bukannya kita yang muda-muda ini gak sopan sama orang tua cuman ya sadar dirilah ya gak bro ya rasa udah tua masih main senapan udah tidur aja ini orang mau kita apain nih sabar dulu tuh kita biarin aja dulu disini sampai dia sadar dan menceritakan semuanya oke kenapa belum ada satupun yang mencapai garis finish padahal rute kali ini lebih mudah supaya Chelsea bisa mengikuti rute ini dengan baik dengan kemampuan yang dimiliki Talitha seharusnya dia sudah sampai ya kan bang iya pasti Chelsea sudah dibereskan juan hmm gak ada gunanya juga meneguh dia sekarang jalan terbuka lebar buat Talitha yang mulia yang mulia tenang saja sebentar lagi juga mereka pasti sampai mudah-mudahan aku dan Raja aku dan Raja aneh dia tuh anak aku nongol-nongol ah toketo-tok-tok-tok-tok nongol kecel si waduh bak jangan-jangan kecel si ditendang sama kuda ke hutan deh jadinya ah lu kalo ngomong kakak lu bisa naik kudanya iya kakak gemblom aduh tomtom sih gak janji kalo ada suruhan buda dan yang cantik gemblom gua nanya sama lu iya kakak lega pape kan iya baik-baik aja insya Allah yang berarti kalian semua padah disini aja ya ehm meskipun meskipun loh bak apa lu meskipun gak apa-apa gak apa gak apa-apa gak ada apa-apa gak ada apa-apa ya kesini belak coba sandainya aja kamu itu bisa ngomong beneran ya pasti seru deh aku bisa sambil lari-lari terus ngobrol sama kamu gak kayak gini sepi agak nakutin tolong tolong kamu beneran bisa ngomong kamu beneran bisa ngomong atau jangan-jangan ini aku masih mimpi bukan dia bodoh ini aku Talitha loh kamu kenapa tak kenapa kenapa ya ampun kaki kamu berdarah kayak begitu sebentar tak pakai ini dulu ya sementara supaya darahnya gak keluar terus sakit tak lumayan tadi aku juga sempet jatuh dari kuda aku malahan tadi aku sempet salah jalan makasih ini udah bantuin aku tapi kalo dipikir-pikir emang kita pantas ya rebutin Arman supaya luka-luka kayak gini kamu tuh ngerasa gak sih kita berjuang banget buat ngerebutin dia emangnya kenapa sih alasan kamu ngerebutin Arman kamu sendiri tak kenapa kamu kepengen banget sama pangeran Arman padahal kamu tau kalo dia sebenernya gak cinta sama kamu kamu gak tau kenapa aku pengen nikah sama dia karena kamu mencintai dia kan ya cinta udah pasti aku pengen menjadi seorang ratu ratu sambara dan itu cita-cita aku dari dulu kalo kamu kamu cinta banget ya sama dia lu gak tau atau kamu juga ingin jadi ratu dari kecil aku tuh selalu bermimpi menjadi seorang putri dan aku juga punya mimpi kalo suatu saat ada pangeran tampan yang datang dan akan ngelamar aku pangeran yang gak gak berani pangeran yang kuat pangeran yang sangat sempurna di mataku pangeran yang selalu melindungi aku apapun keadaannya makanya sejak saat itu aku selalu mencari suami seperti dalam hayalan aku seperti pangeran Arman kalo gitu kamu sama aja dong sama aku kamu tuh cuma pengen jadi ratu dan kamu cuma pengen mendapetin seorang suami seorang pangeran ya kan? tapi ta sejak aku ketemu sang pangeran Arman cara pandang aku semuanya berubah aku baru sadar kalo seorang pangeran itu gak sempurna dia hanya manusia biasa malah terkadal pangeran Arman itu adalah seseorang yang sangat menyebalkan yang labil bisa menjadi seorang pangeran yang sangat ngecut dan pangeran Arman juga gak selalu ada di saat aku lagi membutuhin dia makanya sih saat itu aku jadi belajar kalo kita gak boleh selalu menuntut untuk orang yang kita cintai untuk menjadi orang yang sempurna tapi kita harus belajar mencintai orang yang tidak sempurna untuk menjadi sempurna di hati kita seperti yang sedang aku lakukan saat ini jangan bohong kamu aku gak bohong bener kok ya kalo kamu gak percaya yaudah ya ampun Thalita itu luka kamu aduh darahnya keluar lagi aku rasa sekarang kita harus jalan deh supaya nanti kalo misalkan kamu sampe sana kamu bisa mendapatkan pertolongan medis aku bantu ya aku bantu ya kuda kamu siapa namanya Rosy Rosy shhh come Rosy aduh aku ngajar aku udah masuk ke dalam begasi ini itu Terima kasih. 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 Pak, Pak, Pak. Kak Chelsea itu. Chelsea. 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 Ayo, ajok. Ayo, ajok. Chelsea menang. Chelsea. Chelsea. Rush. Watch. Tunggu. Jel. Jel. Tunggu. vs. Tunggu. 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 Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.